Intro Desain dan grafis berasal dari bahasa inggris yaitu desain dan grafis Desain artinya rancangan atau merancang, proses atau mengatur sesuatu sebelum bertindak Sedangkan grafik adalah gambar atau perwujudan huruf, tanda dan simbol Jadi desain grafis percetakan didefinisikan sebagai kombinasi komplek antara kata, gambar, grafik, foto dan ilustrasi Yang membutuhkan pemikiran khusus sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang berguna dalam bidang gambar Desain grafis adalah suatu alat untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan beragam media Seperti huruf, gambar, dan lain-lain agar mudah dipahami atau dimengerti oleh orang banyak Tentu kita tahu bahwa di sekitar kita tak lepas dari gambar visual Seperti baliho, span look, brosur, banner, sticker yang begitu banyaknya Itu adalah contoh dari karya desain grafis Orang yang membuat desain grafis disebut perancang grafis atau sering disebut dengan desainer grafis Adalah profesi yang menciptakan ilustrasi, tipografi, fotografi, atau grafis motion Seorang desainer grafis menciptakan karya untuk penerbit, media cetak, dan elektronik Seperti majalah, brosur, iklan, undangan yang sering kita jumpai Untuk menjadi seorang desainer grafis harus memiliki tujuh keilmuan Yaitu, yang pertama, kalian harus memiliki wawasan teknologi Dikarenakan kita ada pada zaman serba teknologi Kehidupan kita tak lepas dari gadget, komputer, internet yang selalu dipakai oleh masyarakat sekarang ini Kalau kita tidak bisa menguasai teknologi, maka kita akan ketinggalan oleh zaman Sehingga karya desain grafis kita terkesan monoton Desainer harus selalu mengikuti perkembangan teknologi Dan dituntut harus bisa menguasai komputer dan software desain grafis Yang kedua, wawasan sain Kita hidup di bumi ini pasti bersama alam Manusia pasti membutuhkan alam untuk kelangsungan hidupnya Harus bisa menguasai bidang pertanian, kelautan, daratan, bahkan udara Untuk mengeksplore energi yang ada di dalamnya Kita sering menjumpai poster-poster yang bertemakan lingkungan Seperti anjuran untuk menjaga kebersihan, melindungi hewan-hewan langka Itu hasil dari desainer grafis yang mengerti akan ilmu sain Yang ketiga, wawasan seni Agar desain kita indah, maka harus memahami ilmu seni Bagaimana mengatur komposisi, perspektif objek, bagaimana membuat gambar dua dimensi, tiga dimensi, dan lain-lain Yang keempat, wawasan sosial dan budaya Seorang desainer grafis harus mengerti akan budaya tiap daerah Karena tiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda Karya desain grafis kita harus bisa diterima oleh adat ataupun budaya masyarakat setempat Lima, wawasan filsafat atau etika Filsafat adalah pola pikir atau menyusun kata seperti kiasan, ungkapan, atau makna Dalam desain grafis harus bisa memberikan makna yang dapat dipahami oleh masyarakat Objek, bentuk, simbol bisa memberikan makna ataupun warna-warna di alam ini memiliki makna yang berbeda-beda Enam, kemampuan olah nirmana Nirmana adalah cara bagaimana kita bisa peka terhadap lingkungan kita Bagaimana membuat suatu karya yang indah dengan unsur-unsur yang terdapat pada nirmana Seperti titik, garis, tekstur, warna, dan lain-lain Yang dikombinasikan menjadi karya yang indah dan prinsip-prinsip yang akan kita pelajari nantinya pada materi nirmana Software desain grafis Software adalah alat untuk membuat karya desain kita Contohnya, ada software Corel Draw Ada Adobe Photoshop untuk editing foto Ada Adobe Illustrator untuk pembuatan banner, logo, sticker, dan lain sebagainya Tentunya kalian bertanya-tanya Buat apa sih belajar desain grafis percetakan itu? Kita akan menjadi apa nantinya? Nah, untuk menjawab pertanyaan kalian Di sini saya akan bahas lingkup kerja desain grafis Yang pertama, percetakan Di sini kalian bisa bekerja sebagai seorang desainer untuk pembuatan brosur, banner, sticker, majalah, dan lain-lain Kalian bisa bekerja di perusahaan percetakan atau membuat jasa desainer percetakan sendiri Yang kedua, produsen dan supplier material cetak Kalian bisa menjadi seorang penyedia bahan-bahan cetak Seperti kertas, bahan banner, tinta Karena desainer grafis itu dididik Untuk menguasai berbagai macam alat-alat cetak Yang ketiga, jasa komunikasi pemasaran Di sini kalian bekerja sebagai seorang pembuat iklan Seperti iklan produk, kemasan, dan lain-lain Ataupun pembuat video iklan Yang sering kita jumpai di sekitar kita Seperti majalah, internet, ataupun sepanuk di jalanan Empat, fotografi dan ilustrasi Kalian bisa membuat jasa fotografi Seperti modeling, ataupun wedding Ataupun kalian juga bisa menjadi seorang pembuat komik Lima, industri dan manufaktur Kalian bisa bekerja di perusahaan besar Seperti seorang desainer grafis di dalamnya Dikarenakan pasti dimanapun desainer grafis diputuhkan di berbagai perusahaan Enam, internet Kalian bisa menjadi pembuat konten-konten di internet Seperti menjadi seorang youtuber Ataupun menjual produk-produk kalian di pusat penjualan online Tentu kita akan membuat produk yang semenarik mungkin Dengan kemampuan desainer grafis kita Sejuh, komputer hardware dan software Kalian bisa membuat aplikasi game untuk Android Ataupun software-software lainnya Dikarenakan sekarang ini banyak sekali Bertebaran software di Android Delapan, jasa konsultasi desain Kalian bisa menjadi konsultan bagaimana membuat desain yang menarik kepada orang lain Sembilan, media cetak elektronik Kalian bisa bekerja di surat kabar Ataupun televisi sebagai tim kreatif di sana Untuk materi ini dicukupkan sekian dulu Mudah-mudahan kalian paham Saya harap kalian mempelajarinya terus Dan kalian rangkum Lalu tulisannya kirimkan ke WhatsApp saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh